oke disini aku mau nunjukin banner aku sebelum aku kasih tau kalian tutorial dari awalnya ya ini banner aku awalnya ini udah yang kedua sebenarnya aku udah sempat bikin cuman kehapus terus jadi ini banner yang kedua aku buat jadi kita langsung aja ke aplikasi pixelab di sini aku juga baru belajar ya guys kalau aku salah-salah sebut maaf banget ya sama-sama belajar Oke new text nya ini kita hapus aja di sini ada tanda pencil dan tong sampah ya kita buang aja Bang di sini yang kosong seperti ini kita kemudian kita buat size-nya size-nya kita ubah di sini ada image size-nya kita klik aja di sini kostum kita pilih YouTube banner channel eh YouTube channel banner kebalik oke kita oke kan dan seperti ini kemudian kita tambahkan template di sini aku bakalan kasih linknya ya guys aku dapatnya dari bank tutorial ntar aku akan kasih ke kalian linknya di description box tinggal kalian bisa download aja gampang di sini tujuannya itu untuk ngepaskin gitu kan ngepaskin bannernya gitu kalian tadi lihat kan bannernya kecil banget jadi kalau kita salah-salah posisi jadi nggak pas gitu kita pasin aja ke semua Oke udah seperti ini kita gembok biar kalau kita lagi edit-edit ya nggak kegeser-geser gitu loh enggak capek kali kalau geser-geser gitu Oke kita tekan tamu set ini kayak garis gitu garis pembatas gitu deh supaya kita bisa dapet ini ya diunyain kita akan part-partnya aja terus kita pindahkan ke sejumsi klik Oke terus kita yang bulat ini aku pihak aja terus karena susah gerak itu ya kita pakai posisi ini posisi kita besarkan spasinya kita geserkan aja tuh seperti ini kita kecilkan lagi kecilkan 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 kita turun interlahan kita geser lagi turun 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 sampai dia pas setelah pas gini Oke kita klik tombol gemboknya setelah seperti ini ini aman terus kita tambahin backgroundnya yang sesuai keinginan kita aku pengen yang ini backgroundnya sendiri kalian bisa download langsung dari Google ya guys aku juga downloadnya dari Google aku pengennya seperti ini Oh oke simpan aku pengennya seperti ini ini pasin aja sampai ujung terus kita pasin seperti ini Oke kita gembok kemudian kita tambahin teks mana nih Oh di ini disini ada icon A kita klik aja terus ada teks tambah ada pencil edit kita edit aja disini nama channel kita ya disini aku namanya kan tapi masih simpel Indri Oke klik Oke kita geser ke tarik ke bawah geser tarik geser tarik Oke kita tentuin color nya hmm kalau bisa jangan warna yang gitu ya guys soalnya nanti kalau warnanya bersama bisa aja sih coba kita coba aja tuh warnanya gitu nggak takut nggak kelihatan nanti kita bisa ubah kita ubah size-nya dulu supaya jadi besar dan berkembang biar Oke kira-kira suku Hai klik Oke kemudian nggak kelihatannya memang nggak kelihatan tapi jangan-jangan jadi lebih happy ya tak aku pakai jangkai jangkai itulah terus seperti ini tambah nggak kelihatan kali tenang-tenang kita akan kasih shadow disini tuh lihat kan guys kalau warna putih seperti ini kita mendingan seperti ini warna hitam kemudian klik Oke Oke seperti ini cantik kan cantik nggak sih tuh manis ini sekali tuh aku pakai warna orange aja deh orang sekalian aku pakai warna ini klik Oke aku geser dulu sedikit sini supaya aku mau nambahin icon foto aku disitu ujung yang tadi aku kasih Tiet kalian Oke ini pakai nggak ya Oh nggak usah nggak usah nggak usah aku nggak usah pakai inner shadow ya aku enggak pakai gini aja udah udah cukup manis aku game kita gembok lagi gembok-gembok kemudian kita tambahin icon yang namanya ini kita tambahin IG kita ikon-ikon kecil aja kecil aja disini guys nanti jadi bentuknya besar-besar setelah kecil seperti ini kan susah bukan kita klik tengah terus position kita bisa geser kebawah tuh sesuai dengan nanti kita bisa geser karena disini itu pokal yang kecil banget jadinya bener-bener besar nanti jadi apa sih kecil terbesar sih Indri besar kemudian kita tambahin font digaga di sini masih bingung aku ya Soal masih baru banget itu maafnya sang-sang belajar disini tambahin inggris slash underscore untuk onslajar tapi dan Scoot aktifkan offi oke gini kita apa dulu warnanya Banyang warna pengen warna yang sama aja deh sama yang itu oke kita tentuin size-nya kecil aja keliatan gak sih? eh sebenernya keliatan gak nanti oke kita geser lagi pake position karena itu sangat kecil kita geser aja kesini nanti kita icon itu bahkan kita geser juga oke seperti ini kita kasih shadow nya dulu sama seperti gitu terus stroke nya aku kasih warna yang sama uh menyala oke disini kita akan gembok kemudian instagramnya ternyata belum gembok aku klik aja klik aja terus aku pindahin posisi biar dia dekut gak cerai dengan akun aku ini akun aku ini kayaknya perlu dikecilin lagi kali ya aku bakalan nyari ke emgak deh disini aku gembok disini aku tulis aku buka gemboknya dulu kemudian aku size nya aku kecilkan lagi ini jangan takut gak keliatan ya guys nanti bakalan keliatan kok terposisi di atas sedikit deh oke kemudian aku ingin juga atur posisi atur posisinya biar lebih cepat biar gak cerai ya terlihat cerai gitu tapi kita gembok dulu kemudian setelah ini kita bakalan nambahin icon lagi icon youtube kita oke kecil kecil lagi kecil disini usahin seukuran dengan ini ya instagram kita disini bisa kita kesarin tuh bisa kita kesarin biar kita gampang untuk kecilin oke lompas oke seperti ini seperti ini seperti ini oke kita atur posisinya menjauh menjauh dari oke kemudian disini oh gembok dulu biar gak lari lari dari kenyataan kemudian kita buat text lagi edit seperti itu kita buat oke oke oh ada acara singkatnya guys kita gak perlu ini kita klik aja ini klik aja ini copy yang di ini instagram aku klik disini ada kotak ada pensil ada kotas disitu ada copy tinggal copy aja tinggal kita copy kemudian kita ganti kita ganti aja kita ganti aja namanya jadi pengaturan itu udah pas sama sesuai dengan yang kawannya kawannya karena kecil kita gesernya pake ini terus kita besarin disini biar dia cepet gesernya terus kita kebapain oke oh kita naikin sedikit kita geser sedikit kemudian kita gembok dan kita buka youtube kita tekan kita geser lagi biar dia bener-bener kan oke seperti ini kira-kira bannernya kita gembok gembok semuanya udah digembok kemudian step nyabar yang berikut oke step diket aku mau nambahin yang namanya foto foto lucu tuh aku mau ngambil ini bulet tinggal kita kecilkan oke kita kecilkan seperti ini oke seperti ini kita kecilkan terus kalian bisa nambah apa gitu yang disini kalau gak mau nambah juga gak apa-apa seperti ini aja udah cantik sih kemudian kita gembok lagi setelah semua-semua-semua ini kemudian kita tambah background yang full jadi template-nya itu kita bakalan buang gak buang sih sebenarnya kita tutupi kita ambil aja segini kira-kira seperti ini terus kita pasin ke satu box petakan ini pasin aja seperti ini oke sudah pas 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 mantep belum oke seperti ini kira-kira ya guys seperti ini oke kemudian kita buka semuanya kecuali template-nya ya kemudian kita geser caranya gimana ini ada di ujung ujung gambar itu kan ada titik-titik itu kita tekan aja lama-lama ini kita tarik aja ke bawah sampai ke batas oke jadi di bawah tuh kemudian kita gembok semuanya daripada ada apa-apa tuh tampakannya seperti ini dan kemudian kita bakalan buka dulu gembok background-nya kita mau opacity 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 text online jadi disini aku mau ngurangin kecerahannya ya guys mau ngurangin kecerahannya bisa gak ops jeleknya warnanya seperti ini sudah cukup rasa-rasa oke seperti ini aja aku kemudian aku kunci background-nya dan aku buka aku buka yang ini aku buka yang ini aku kasih shadow-nya kemudian kemudian shadow-nya kemudian 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 seperti ini aja aku kasih shadow-nya seperti ini aku kasih ke-18 6-15 aja kemudian klik ok kemudian kita masuk ke usebrowser disini aku masuk url disini ada youtube desktop aku masuk ke youtube desktop terus kemudian ini studio youtube studio dashboard jadi bentukannya seperti ini salah masuk jadi kita masuk ke klik sana ke sana ke sana terus kemudian di channel anda ini masuk channel aku ya tuh banner aku masih yang ini ya jadi disini aku bakalan kasih klik aja disini tuh klik aja di channel-nya itu eh kok di channel the bannernya itu kemudian aku bakalan pilih foto dari komputer ada ya disini pilih aduh kemana tuh header channel gitu kan disini pilih foto dari komputer ada ya galeri kemudian bisa lihat oke aku udah banyak ya bisa lihat ini yang pertama yang pink ini aku yang pertama dan ini yang kedua yang kuning dan ini yang ketiga dan jangan sampai ini menjadi sia-sia lagi oke tampilannya bakalan seperti ini oh tampilannya bakalan seperti ini kemudian pilih tuh aku udah ganti bannernya cantik kan pink-pink dimana gitu jadi kalau di kosong ini bisa ganti apa aja yang kami mau ya jadi gak harus seperti aku yang aku buat tapi ya inilah jadinya seperti itu jadi gak monoton seperti itu apa yang segera ada yang nie sampai III